Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah berjumpa lagi di channel kesayangan kita Channel Nelsfobi Nah disini kita akan sharing satu informasi menarik yaitu mengenai bagaimana cara kita melakukan air irrigation atau juga kita meneteskan air mata Nah caranya bagaimana kita langsung saja Pertama adalah bagian mata Mata merupakan sensorik yaitu adalah pusat kita untuk mengetahui yang ada di sekitarnya melalui visual yang akan masuk ke dalam otak Nah gangguan pada mata yang bisa disebabkan oleh mungkin dari infeksi atau dari faktor penyakit lainnya tidak membutuhkan suatu pengobatan Nah salah satunya yaitu kita mengenal dengan cara air irrigation Nah ada juga nanti kita akan bahas mengenai di telinga dan hidungnya Nah di praktek berikutnya Nah kemudian yang paling penting adalah selain kita melakukan secaranya yaitu kita dapat memberikan informasi atau edukasi yang tepat kepada pasien bagaimana cara melakukannya di rumah Karena pasien tidak selamanya berada di rumah sakit Ketika pasien di pulangkan ke rumah tentu sangat membutuhkan hal ini Nah yang pertama adalah air irrigation Nah air irrigation itu biasanya adalah untuk mengirrigasi atau menghilangkan cairan yang bisa berasal dari cairan kimia atau benda yang asing yang masuk ke dalam mata Nah atau juga akibat dari obatannya yang perlu kita lakukan irigasi atau menghilangkan hal tersebut Nah ini juga merupakan ketika semuanya itu adalah bahan kimia berbahaya ini adalah merupakan sesuatu tindakan yang emergensi yang patut segera dilakukan Nah disini kita ada beberapa alat yang pertama tentu saja sarung tangan Google terus juga handuk terus juga ada ini ini kapas yang bentuknya seperti bulat nah tukis ada tisu kalau perlu kita butuh atas lipnose untuk mengetahui apakah itu adalah cairan asam atau basah kemudian kita bisa lakukan steril untuk otomilk irigan ini memang steril water yang khusus untuk bagian mata kita kemudian kita juga butuh infus yang tanpa menggunakan ini jarumnya jadi jarumnya dihilangkan jadi infus yang tanpa jarum nah harapannya untuk yang bagian solusi dari steril tadi ini tidak terlalu dingin ya gua tidak lupa sekitar 37 derajat celcius nah kemudian kita juga butuh meja ya untuk agar kita gampang untuk mengetahkan tersebut juga kita butuh novasalin novasalin penting dapat di taruh di dalam di ini di dalam di atas IV tiang-tiang IV nah kemudian juga ada lagi ini morgan les morgan les namanya ya morgan les ini bisa di seburukan terhadap lama dari peirigasian dari irigasi mata ini setidaknya 15 menit dilakukan kemudian disini pertama yang harus dilakukan yaitu cuci tangan kemudian kita memakai gloves atau sarung tangan goggles untuk penindungan mata dan juga jika pasien terkena cairan kimia nah kita gini ya jelaskan bagaimana atau fungsi dari irigasi ini untuk mencegah kerusakan lebih lanjut nah posisikan pasien dalam keadaan supin atau terlentang ya kemudian luruskan bagian kepala nah agak sedikit miring ke bagian yang sakit sakit agar untuk mencegah dari cairan yang masuk ke daerah yang sehat atau ke hidung nah letakkan juga handuk di bawah apa yang di bawah kepala pasien dan juga di daerah dada pasien kemudian gunakan ibu jari dan jari terunjuk untuk membantu pasien membuka mata jika diminta berikan propokine e-drops untuk mengurangi nyeri dan menjaga kenyamanan pasien pada saat menggunakan atau dilakukan irigasi mata nah kemudian irigasikan bagian parikot konjunktiva dengan cara menjaga agar semuanya kelopak mata tidak tertutup dengan menggunakan ibu jari dan jari terunjuk arahkan ke bawah dan lakukan irigasi di daerah elit atau di superior fornix ini gambarnya agar teman-teman tidak salah melakukan irigasi nah kemudian kita melakukan irigasi ya dilakukan irigasi secara konstan di daerah kantus mata dan alirkan ke kornea tidak sampai ke bagian kantus keluar kemudian kita lihat apakah ada cairan yang keluar atau benda keluar dari mata bersihkan cairan ataupun benda atau serangga yang keluar dari konjunktiva menggunakan kapas atau pengkasa tapi jangan sampai kita menentuh dari kornea ulangi dari hal tersebut sampai kita benar-benar yakin bahwa benda asing ataupun cairan kimia tersebut sudah keluar dalam mata kemudian kita lakukan juga ini ya apa namanya jangan sampai kita malah men infeksi dari mata yang sebelahnya jadi perhatikan hati-hati kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan dari proses hingga evaluasi apakah mata akhirnya dapat sehat kembali ataupun mata dapat dijegah untuk dampak lebih lanjutnya lagi ya oke kemudian kita lanjutkan terhadap pada skill yang kedua yaitu tentang meneteskan obat mata nah yang penting ketahui yaitu adalah biasanya untuk obat tetes mata kita ajarkan untuk pasien dapat melakukannya sendiri nah ada beberapa kesalahan dalam melakukan pengobatan tetes mata saat pasien di rumah yang beberapa yaitu jangan lupa untuk ajarkan pasien untuk cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tetes mata kemudian selanjutnya pasien sebaiknya dalam keadaan duduk tapi duduknya yang seperti semi-folder ya jadi sekitar 45 derajat dengan kepala agak didadat terkan ke belakang jadi dicondongkan ke belakang sampai sambil mata melihat ke bagian atas nah kemudian tangan tangan satunya memegang dari obat tetes mata tangan yang keduanya berusaha untuk menarik dari mata bagian bawah sehingga pengetatan dari konjuntiva dan kantusnya mata nah kemudian dilakukan obat tetes mata ke bagian cornea atau bagian kenyuntiva bagian bawah lalu kemudian biarkan sampai akhirnya mengalir dan kebanyakan yang salah dari orang-orang setelah mereka langsung berkedip padahal itu bisa sesuatu yang salah sebaiknya dipinjamkan mata sekitar 1 menit atau 30 detik nah hingga akhirnya obat matanya dapat meresap sempurna jika ada cairan keluar maka kita bisa bersihkan menggunakan tisu kemudian kita boleh menggunakan obat mata yang kedua kira-kira 15 menit setelahnya nah satu lagi jangan sampai obat tetes mata tersebut itu sampai menentu kornea dan juga jangan lupa selalu memperhatikan penyimpanan dari obat tetes mata jangan sampai obat tetes mata itu termakanan anak kecil ataupun obat tetes mata itu ditaruh sembarangan sehingga jadi terinfeksi oke oke itu adalah merupakan tips-tips yang dapat kita gunakan ataupun juga teknik-teknik yang kita dapat lakukan untuk membantu perawatan mata yaitu menggunakan irigasi mata dan tetes mata semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan pemakan tetap semangat jangan kita kalah sama corona tetap jaga imun salam terima kasih terima kasih terima kasih